hai oke jumpa lagi dengan caleg channel untuk kali ini saya akan mencoba yaitu memasak lecing kangkung lecing kangkung ini adalah masakan dari kas lombok yang mana cara masaknya simpel dan juga rasanya mantul sekali tapi sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung bagi yang baru bergabung silahkan di subscribe bagi yang belum subscribe Oke langsung kita menuju bahan-bahannya yaitu ada kangkung kangkungnya ini tadi ada dua iget ini sudah dipersihkan sudah dicuci sudah dipotong kalau sebenarnya untuk kas lombok itu diputukan panjang nah ini yang masak dari kas jawa maka kita potong-potong kecil-kecil kangkungnya terus ada tomat ini satu buah cabai rawat setan ini kita pakai 8 8 biji cabai rawat setan nya terus cabai merah kita pakai 6 biji cabai merah 6 biji terus bawang putih kita pakai 1 siung bawang merahnya kita pakai 5 siung bawang merah 5 siung bawang putih dan juga gula pasir ini setengah sendok makan dan garamnya ini setengah sendok teh dan juga tidak lupa kita khas makannya adalah terasi kita pakai terasi ini satu biji itu bahan-bahan yang perlu kita sediakan untuk memasak lecing sayur kangkung atau lecing kangkung gimana prosesnya ikutin terus videonya langkah pertama kita masak air kita rebus air dulu kita tunggu sampai airnya mendidih kalau air sudah mendidih kita masukkan bahan-bahan yang kita gunakan untuk sambal ini kita rebus dulu ya cabai merah cabai rawat bawang merah bawang putih dan juga tomat kita masukkan kita rebus dulu nah ini kita tunggu sampai bahan-bahannya semua ini layu sampai tomatnya ini kelihatan isut sampai matang ini kayaknya sudah masak kita angkat saja kita matikan dulu hatinya kita piriskan kita masak air lagi kalau daun didih baru kita kita masukkan kangkungnya kangkungnya kangkung kita rebus sampai matang kita tunggu sampai kangkungnya masak kita balik balik biar matangnya ini merata ini sudah lembut sudah masak kita matikan kompornya tangkat kita tiriskan oke ini sudah siap sudah masak tinggal kita eksekusi tinggal kita kita cocok dengan cabainya tapi minta campur dengan cabainya akan terasa sangat mantul sekali ini masaknya cepat dan juga simple bahan-bahannya juga cepat ataupun simple untuk didapat dan mudah untuk masaknya rasanya sangat mantul sekali oke demikian demikian untuk video kali ini kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya jangan lupa untuk like komen dan subscribe-nya dan juga di share yang sebanyak-banyaknya aktifkan lambang loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari Jalek Channel bagi tulis-biasa yang penasaran dengan tuliskan bagi tulis-tulis yang penasaran dengan lonceng kangkung ini silahkan di coba resep dari Jalek Channel karena membuatnya mudah cepat dan juga rasanya sangat mantul sambalnya ini yang bikin kita ngiler oke demikian dan selamat mencoba mencoba